Oke, first pick nya Ararki, Uranus Game ketiga guys Oke, Uranus lepas Eudora ya? Iya Alter Ego di prefer nge-ban Eudora Gara-gara link nya dimatiin ya? Tapi, tapi kayaknya tuh Iya, kayaknya si Alter Ego tuh nge-ban Eudora Pertama mungkin gara-gara itu, kedua mungkin Emang dia mau suruh Ararki tuh biar Ararki pick Uranus Dan dia dapet dua hero ini, si Khalid sama Roger Besar jadi sih, tapi kan si Finn ini kan bisa gunain si Hylos juga Hmm, ya dibalikin ya, Hylosnya jadi Finn Tapi, baik lagi sama draft sih, ga bisa terpacu sama power hero masing-masing Tapi jangan nampil kasih Albert ke Lancelot kalo mau Alter Ego menang Ya, tapi kita gatau nih, gamenya Alter Ego tuh pake Roger gimana Gara-gara ini sama Lenselot, masih sama-sama lepas Sedangkan Alter Ego Snowballing-nya Lenselot? Lenselot? Ya dari... Ini Albert Gila sih Ling? Wow, Ling Kufra Wow, Ling Kufra Oke, Ling Ling Kufra, oke Ling Kufra, oke Iya sih, dia sama-sama kayaknya ga mau kemakan draft sih jadinya ini Eh, pinter banget, belum ditanya Jadi, kan di match 1-2 match 2 kan si Alter Ego ini kan lebih prefer untuk ke counter dari pergerakan dari draft ya Tapi sekarang nih, Alter Ego ini cuma fokus untuk draft yang pengen dia mainin Hmm, iya 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 Kalau yang pengen di band tuh si Barat sama si Eudora Bener 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 Dan di sini gua suka AE, pasti dia lebih ke Khalednya itu bukan jadi tank, pasti jadi sideline Biasanya dipake sama Pai Pai, oke Sejadi Pai itu salah satu offender yang kuat banget sih Di Sincere Wah itu si Udil selainannya selalu di band ya? Gak ngelir Iya Ya, yang gua perhatiin tuh Aranki selalu nge-band Natali, Selena Sempet dia nge-lepas Natali Dan pas lawan Bigatron ya Dan itu hasilnya juga Mungkin mereka pede bisa untuk counter sih Jangan kalo beda di tangan AE ya Kayak Leon Murphy AE, Leon Murphy mantep kan? Iya mantep banget Mungkin dia pede karena kemarin Tuki gak gitu Terlalu efektif begini Oke, bandnya Hellcat Unox Kenapa? Kenapa? Eh, Lancelot meling udah ya? Ketik ya? Iya, ada ling Gak mungkin kayak Lancelotnya botak gak buff gitu sih Cloud Cloud mungkin Apa hero yang menurutku kuat untuk head-to-head sama Roger? Aku juga Head-to-head Kira Wanwan Pas hero-nya Sim gitu Langsung di band Iya Bener 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 Ya kan Sim sering pake Wanwan ya? Wah gua belum pernah liat sih Dia selama Ini ya Selama play-off belum liat dia pake Wanwan sih Esme masih gitu Tapi ini ternyata Apa mungkin di scrim ternak liatan dia pake Wanwan jago gitu Bisa jadi Oke, Alharaki ini Eh Ben apa ya? Esme Esme Oh iya Esme mau dipik ya Esme mau dipik ya Iya Benar kan Iya Tapi Alharaki ini mungkin mesinnya juga pernah lain Cuma kalo aslinya pengennya 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 jauh head Pengennya bakal jauh head Pengennya bakal jauh head Pengennya bakal jauh head Alharaki ini bisa aja pake Esme tuh jadi hero-nya sih nih Tapi kayaknya karena si Al tadi ngepik duluan Dia kayaknya gak mau dua offline-nya kalah gitu Tapi dia udah pikir Oranus ya Nah Dan kalo ngepiknya jadi gak bisa Endless point Kalo ngepiknya Kalo ngepiknya Oke Parshia Kalo ngepiknya Kalo ngepiknya Jangan Parshia Parshia itu bakal bisa di Makan sama ini Kalo ngepiknya Kalo ngepiknya Kalo ngepiknya Paling lain Tuh kan Parshia Oh bahaya nih Parshia Soalnya menurut gua mereka tuh perlu backline gitu loh Tapi Roger kan termasuk salah satu hero frontline ya Walaupun bisa jadi marksman Tapi butuh yang ngepiknya Dari belakangnya itu sih menurut gua Wey itulah Pak Albert bro Aya sih Parshia ini Defend Hmm Tergantung dari buff juga sih balik lagi Kalo misalnya Si Albertnya dapetin buff Terus Finnya berhasil ngerusu Itu Parshia ini bakal susah Kalo gua sih Aldrigo mungkin harus Ini clock sama Ehm Apa ya Paramis Iya Paramis bisa loh ini Dengan main Khaled gini Wow Carmilla Chang'e Wow Oke Carmilla nya bakal jadi comics di sideline Ya scene yang pake ya Tapi wow banget Lemon pake Carmilla Wow Carmilla jadi support ya Gua pernah lihat Lemon pake Carmilla Waktu di livestreaming dia tuh jadi sideline Tapi kali ini ga mungkin sih Jadi dia bikin Carmilla nya itu Apa ya Semi damage gitu loh Iya Dan Pilihan dia pake Carmilla Menurut gua sama halnya Kayak Carmilla tuh mirip high-loss sih Menurut gua sebenernya Ehm Bisa instan-stan sekali Terus ada movement speed Sama tebel gitu loh Iya Bedanya kalo high-loss kan Lebih ke regen Sama slow Kalo Carmilla lebih ke Lifestyle Iya Apa ya orang Tilsena, ulti nya sih gak pake banget Luh itu lubing Ini lubing boleh dipake Haa iya yang setau gua ga boleh dipake Gak tahu lubing gak Karena ulti nya tuh�etass gitu loh habtnya ngebug Hmh jadi kayak ulti nya ada terus gitu Tidak apa ya Wow Ini kalo dari draft gimana nih loh Ok Dari draft gua suka aja arat Kateri gue kaya dia pake draftnya yang pede dia luar Gue kurang misalnya nilai sih, karena gue gak tau gimana gameplaynya Carmilla di sisi Eh, Jom milih kateri gue lho Gege nyong, impostor Dia kebanyakan bermongas sejanya Gege, Gege Oke Ini dia game ketiga Wow Gue pengen liat gameplaynya Lemon sih Tapi ya Lemon kalo pake Carmilla kaya gini gak bisa yang nge-burst musuh kaya dia pake Eudora atau Kagura gitu sih Ya Alright Oke 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 Ini Bakal menjaga ini dulu, Redbox Tapi kenapa Udil pake Arrival ya? Dari kemarin gitu lho Kalau bener aja, gue belum liat nih, emang Arrival ya? Arrival, Arrival Apa dia pede banget sama positioningnya dia? Di sini kayaknya dia nyicilin buat Link ya? Gila, ini Alpert diikutin terus nih Oh gila Loh dapet R7 Gila, F7-nya dapet Bye Udah ini auto gak balik-balik nih Soalnya kan biasanya Lorenus mananya juga lumayan boros ya kayak Esme Mananya di early boros ya? Sampai buku Karena di bagian tengah seperti yang udah muncul rotif Ngejagenin Ahmad kaget kali ya, Ahmad Lohan gue apa virut Lohan gue apa virut Udah sih, di cutting udah pasrah sih itu Ahmad Udah setengah daerah juga sih, Ahmad Berdasarkan hanya saja Leo Purpi Udah set up posisi siapapun Leo Purpi kayaknya bakal cancel Blue Buffet terus nih Pasti, pasti Tapi Balik lagi sih Kalau dia terlalu offside, dia bisa kemakan Dan ada kufra gitu loh Dia gak bisa segampang itu escape Ya Paling dia Ahmad Iya Dia Dia bakal ngandelin pie juga sih Diberikan kepada Albert Agar bisa mendapatkan juga tersebut Oke, Leo Purpi kali ini Wow, Ahmad Mati, Ahmad Bye-bye Wow, rugi banget nih mereka Mereka ngerusul Albert tetap dapet Lemonnya rotasi ke bawah tetap Buff Buffnya dapet Wow Mati Ini yang gue bilang tadi loh Dia tuh gak bisa segampang itu kabur Tapi, tapi ada 0,000 itu Wah, balik sih Iya, iya Wow Toloknya Uranus, Uranus Di pancing loh Wow, GG Yay Gila Gila, gila Soalnya, si Sally Boy belum terlalu sakit banget kan Dan, tadi si Albert dapet ini Darah Killing spree Happy Snoop Kill Wah Loh, Finn Loh itu canggih bisa disana ya Oh, mereka mau tukeran lain Tidak, kayaknya Tadi si dia mau ulti ke Blubahnya sih Oh, iya, iya Betul-betul Wah Wah Wah, itu diindosuin Wah, di dapet Albert langsung double kill loh Iya, iya Loh, di itu tuh Blubah Dan hokinya dia dapet kill Jadi dia dapet darah Kalau nggak dia bisa mati kan Wah, gila Gak dapet lagi Sally Boy Wah, ini susah banget sih Gila, bisa mati Ah, harusnya kan Wow Ternyata Uranus buff biru berguna ya Berguna sekali Wah, bisa dimati nih Wah, bisa dimati nih Oh, mati nih Di, mati Di, mati Di, mati Di, mati Di, mati Gila, ini perantahan doang sih Gila, lu liat deh Gimana si Albert itu mainnya kayak suka-suka gitu loh Mau ngekat ngekat, mau nggak ngekat nggak ngekat Iya Mereka pede sama gameplay mereka gitu Iya, terus Gak masalah ke counter nggak Yang penting, ini game bagi gua Terus di sini R7-nya jadi roaming Yang jaga line Lehmonder tadi gua perhatian Gua kira Lehmonder bakal dijadiinnya kayak DMX ya Iya Ada canggel sih Wow Wow, nice banget Wow, nice banget Wah 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 Wah, gila loh Regennya loh Gila, gila Bisa mati tuh Wow 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 Wara bagus banget ya Tarik ulurnya Udilnya bagus Fade-nya bagus Baik pasti nih Oh dia nggak ada Wow Wow Aqua Wow Tapi lemonnya ngepus loh Ehehe Ehehe Dilempar clean Ini lemonya jadi sideline gitu Ehehe Aratki tuh nggak pernah murung gitu Ini langsung ke bawah ya Iya Kayak dimanapun kalawar dia bakal nyari keuntungan gitu yang penting cuan gitu wah lemon wah bahaya nih wow nice banget engga engga karmila tuh gak bisa dikejar gitu wah baik ya ya matinya baik wow gila ini 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 sulit ini susah sih R7nya suka-suka woi gila gila nih waw waw gila mereka 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 berusaha matiin lemon aja harus pake 3 ulti gitu tapi itu fokus matiin selipun iya 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 mati sih waw waw ini nice banget ya ini bencana ini bencana ini bencana ini bencana ini bencana ini bencana kayak disini yang gue perhatikan tuh wow yang gue perhatiin tuh RRQ mainnya rapih banget gitu loh gak di strike nya tuh bener-bener bikin gak war lima lawan lima sebegitu ya bener-bener parah gak suka R7 ini atas, cutting bawah, cutting tengah udah gitu emblem dia yang duit gitu kan sama kayak lemon iya iya udah parah sih udah mati empat gitu iya Sally Boy baru jadi raptor loh baru jadi raptor ya oh buat liat iya parah terlaluan Albert udah mau jadi ini bersaker iya dikit lagi 2 core 2 core icon wah ini lemon nice banget lemon sama R7 tuh bikin udill gak bisa gerak salah itu aku tahu sih pake rifle ini iya iya kenapa rifle ya kalo sprint masih mening ya gak sprint juga sih harusnya pake frame shot biar bisa diterbangin wih nice banget Vin wah wah gila jago banget dua-duanya nah kelas amat par7 ada purify suka-suka nih par7 yang menggunakan rifle dia sangat cepat bisa langsung datang di tengah tidak perlu menggunakan wish by wish ya di sini Ahmadnya yang nice ya dari tadi nahan banyak banget damage ada satu fixa di kembali 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 ternyata pederai sakit banget dia dikeluarkan ujir buku oh gila oh liat lupa banget ini nih 2 core di atas tuh Albert kawan cengibu nih bahaya nih eh Albert dapet sih eh Albert maaf nih dapetin nama Albert eh Albert wah nice banget gila 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 mati lho Murphy double kill double kill double kill aduh gua kebayang gua posting banget liat kayak gini barbar banget semuanya liat tuh R7 bisa disana tapi ini life stealnya kenceng banget ya kalo ada minion tapi ini life stealnya kenceng banget ya kalo ada minion ini bencana ini bencana ini bencana apakah kelar lagi ini dibawah 10 menit iya apa ini kutukan ya pake roger kalah gitu wah ini bener arah aku parah sih bisa semuanya gitu depan belakang tuh dimajuin semua gitu loh wah ini kayak pemulihan gitu waduh kenapa nih ini gak? oh udah menang hmm lemon udah jadi oracle udah pasti susah nih parsnya udah susah banget menurut dia banget nih parsnya udah susah banget iya sedangkan dari tadi yang ngeburst lemon tuh parsnya kalau nggak jauhnya lempar ke tower kan iya tapi untungnya dengan ada parsnya dia hypernya jadi kuat gini iya tapi susah juga sih jadi selamat lah iya susah juga karena iya lu liat uranus sama karmilanya tuh suka-suka co wow waw 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 beda 10 ribu beda 10 kill lagi tapi liat kali ini mudi lah Udah dauin Talker yang abar tuh wah sulit parah ini dia bokil dia bokil mereka yang mau ngincer mereka mau ngincer siapa juga bingung gitu loh kalo ngincerin kayak linknya suka-suka korananya suka-suka jadi serba salah gitu ya? iya, sisanya tebal semua pokoknya misalnya lemon pakai yang tipis ini lemon pakai yang... nah ini offnya, oh belum nabrak ya wow, langsung hilang gitu dong oh gila, Bin wow, wow, GG, GG hierarchy tinggal play, tinggal play tapi gak bisa ini landnya atas bawah, eh tengah sama bawah wow, GG hierarchy gila iya, di menangnya cepet banget gitu loh surprise peak banget ya, Carmilla gitu ya tapi sepertinya, Murphy keluar dan itu mungkin yang tepat dua setus kaya gila, gila surprise peak banget ya, Carmilla gitu ya surprise peak banget ya, Carmilla gitu ya ternyata di jadikan ini loh, di jadikan support iya, jadi kaya support gitu lemonnya jadi yang rotasi sideline iya, gue kira dia bakal menjadi tour sideline sih iya, iya, gila oke guys, itu match ketiga nanti kita ketemu lagi di match selanjutnya kalo misalnya Raki menang abisannya match Raki dadah